hai 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 oke cuy welcome back di studio gaming ya kali ini gue mau bahas Evan Balrog ini disini gue mau coba-coba dan ngasih tips disini gue mau coba dulu yang pertama itu memakai hero dungeon kuil ya kita akan coba pakai hero dungeon kuil dimana yang akan gue masukin ini salah satunya heronya sini ya doomslayer sama si itu tuh witch racun Oke kita pasang dulu heronya kita akan pasang dulu disini hero witch racun dan doomslayer ya jangan lupa di subscribe dulu channel studio gaming ini dan aktifkan notifikasinya ya cuy dan jangan lupa juga dibantu share ke temen-temen biar temen-temen tahu gitu ini sedikit tips dari gua untuk event balrog ini ya di sini gue coba dulu pakai dungeon kuil Apakah ini worth it atau enggak gitu Oke daripada kalian membuang tiket mendingin saya aja yang membuang tiketnya ya demi kalian disini akan coba pakai dungeon kuil hero gitu kan di sini gue bakal lepas dulu runenya untuk dipasang ke dungeon hero seperti Pandora si apa tuh loomslayer sama witch racun ya di sini gue mau coba dulu penasaran aja sih Apakah worth it atau enggak gitu kan dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke sini event baru dan langsung tantang heronya seperti ini kurang lebih kita akan cek ya bagusnya sih kayaknya pakai hero air jadi lumayan ya oke cuy kurang lebih seperti ini dimainya ya kayaknya Halo dungeon guild ini kurang efektif jadi mendingan pakai bps atau hero air sih kayaknya emang sih masuk dimainya 500.000 tapi kan itu itu dia lainnya per 2 putaran gitu jadi kagak nutup dimainya ya tapi buat free player yang belum bintangnya gede mungkin akan lebih cocok sih pakai hero si ini ya Hero dungeon guild kalau bukan kalau belum banyak bps-nya yang bintang 10 bintang 11 gitu mungkin Hero dungeon guild akan cocok buat kalian ya di sini di sini dimainya 21 juta doang yang MPP nya si sping ya Oke kita akan ganti lagi area nya kita akan cabut dan ganti lagi dengan array yang lain ya Oke ya udah kita lepas dan kita udah udah pasang lagi pakai array yang lain ya kita cobain nih Jormungan kita akan tes karena di Hero air katanya ada tambahan di make disitunya tapi enggak tahu juga sih baru bintang 10 ya Jormungan gua dan kita akan tes aja lah buat tahu itu dimagenya mungkin yang akan lebih cocok disini Poseidon sih menurut gua oke pasang dulu runnya buat Jormungan ya set Dewanya yang ada aja deh soalnya enggak mungkin juga gue cabut-cabut dari yang lain males juga nah kita cari ya Oke dapet nih Nah seperti ini ya kita akan cobain gas oke kita pasang dulu jormungan nya disini dan palkri juga dipasang nah seperti ini ya kita akan cek apakah akan worth it atau enggak gitu eh leleh nah apa nih diem Ais koneksi kayaknya iya koneksi cuy cuman 400ribu di major moon gun gedean pakri ya seping kayaknya yang gede nih Oke terakhir kita lihat dimagenya berapa ya kayaknya kecil ya Jormungan kemudian bagusan Poseidon 2,5 juta eh 2,25 juta dimagenya cuy oke buka dulu ini ya jadi dapet Crystal Prama luy lumayan iseng gacha nih siapa tuh dapet Hoki kita iseng dulu gacha ya habis ini kita akan tes lagi pakai hero yang lain gitu oke di dungeon yang tadi dapet apa nih oke kita cobain pakai pan sama galene ya buat naikin buff attack sama critical ya dari galene dan pan juga ngasih attack juga kita akan cek ya dimagenya berapa gitu oke 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 kayaknya bakal turun nih dimagenya cuy kita lihat ya kita lihat dimagenya turun atau naik gitu kan kayaknya turun-turun cuy tadinya 25 juta ya Oke cuy kita akan ganti lagi nyobain ya nanti bui lagi nih eh kurang cocok ya pakai support di sini berarti kita akan coba dvs tapi enaknya bakalan full dps lebih bagus sih menurut gue apalagi ada Poseidon ya Oke kita coba lagi nih penasaran pakai support gua masa sih enggak 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 sakit gitu jadi enakan pakai full dps ya kayaknya kalau emang pakai support enggak sakit emang sih dimagenya nambah cuman dua di meg dps itu ikut dan hilang juga gitu tergantung nutup atau enggak ini sih dps kita yang nyerang pakai dua support seperti ini ya oke jadi saran gua mendingan pakai full dps dan bawa Poseidon atau hero air yang sakit ya yang di meg itu nambah 300% di meganya tadi di awal itunya kelihatan kan oke dan sekarang ketika balrognya udah mati ternyata masih bisa di attack atau di swipe ya kita lihat seperti ini tampilannya balrognya ketika udah meninggal atau mati ternyata masih bisa di auto-sweep ya Nah seperti ini kita coba klik nah nambah di megnya juga kan oke kurang lebih seperti itu dan ini gua mau simpen dulu aja nanti buat detik-detik terakhirlah oke sekian aja yang bisa beser ya jadi jangan terlalu senang dulu ketika balrognya udah mati kalian jangan santai-santai nanti disusul oleh yang lain gitu yang pakai diamond buat ngejar jumlah di megalian ya Oke thank you buat yang udah nonton dan incoming ketika balrognya udah membantu grown anda maen ten ment tune ya 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 ya